Intro Setelah jajaran Polres Bontang menggelar apel kesiap siagaan antisipasi kontingensi konflik sosial untuk mengetahui kesiapan personilnya 26 Oktober lalu, kali ini Polres Bontang kembali menggelar apel berkaitan tentang sarana pendukung personil, yaitu kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6, dengan total sebanyak 189 kendaraan, Kamis 3 November pagi tadi. Kegiatan yang digelar di halaman Polres Bontang ini dipimpin langsung Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin wakapores Kompol Mawan Riswandi dan didampingi para petinggi Polres Bontang lainnya. Usai melakukan pengecekan, Kapolres Bontang Andi Ervin menyampaikan, Hal ini dilakukan untuk menguji kelayakan kendaraan operasional di lingkungan Polres Bontang. Hasilnya, sebanyak 75% kendaraan operasional dinyatakan layak pakai. Sedangkan sisanya akan dilakukan perawatan teknis berupa kerapian, kebersihan, dan pergantian sperpat. Pengecekan sudah dilakukan dan tentunya ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Ya tadi, untuk persentase, ya 75% ya bagus lah, sudah sesuai dengan harapan. Ya namun 25% mungkin perlu perbaikan, perlu kerapian, perlu kebersihan. Andi Ervin kembali menambahkan, run more ini dilakukan setiap triwulan dengan harapan dapat mempermudah kegiatan operasional dan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kalau kedua-duanya siap, ya harapannya lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan operasional dan lebih mudah untuk memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, ya kepada PAPOVIT, ya kepada penyelenggara-penyelenggara keuangan, contoh seperti bank, nah kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang perlu adanya kehadiran polisi. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Terima kasih telah menonton!